Kalau kita sudah sampai pada titik tertentu dari sebuah skill, kita itu akan menguasainya, tapi ada kalanya kita akan melupakan beberapa bagian kecil darinya. Kayak bahasa, kalau kita sudah sampai pada derajat skill, kita sudah bisa berbicara dengan bahasa, maka itu sudah menjadi skill. Itu walaupun ditinggalkan, itu suatu ketika kalau kita butuh, kita bisa memintanya kembali, kita bisa menggunakannya kembali, tapi memang butuh penyesuaian ulang. Kayak kita belajar renang lah, kalau kita masih belajar teori-teorinya, itu kalau sudah belum sampai bisa, belum bisa berenang, itu hilang nanti, beneran hilang. Tapi kalau sudah sampai pada derajat dia bisa berenang, walaupun setahun, dua tahun, tiga tahun nggak renang, masuk akhir lagi masih bisa renang, karena sudah jadi skill. Seperti itu juga dengan bahasa, kayak bahasa banjar itu kan bisa dikatakan bahasa ibu ya, selain bahasa Indonesia. Itu mungkin kalau tidak lama tidak dipakai gitu ya, akan lupa beberapa kosa kata di situ, tapi masih bisa. Masih paham, Ustaz ya? Masih paham dan masih bisa menjawab, tapi mungkin dengan butuh penyesuaian lah beberapa saat gitu. Seperti itu namanya bahasa, maka kalau belajar bahasa itu jangan nanggung. Jangan sampai kita belajar bahasa itu bahasa apa saja. Itu masih dalam belajaran teorinya. Harus kita sampai pada derajat kita bisa menggunakannya. Kalau sudah bisa menggunakan bahasa tersebut dalam praktik nyata, baru saat itu kita boleh meninggalkan lah. Mungkin kita bisa katakan boleh meninggalkan sedikit. Karena nanti kalau kita butuh pun tinggal mengulang kosa kata, atau mengulang sedikit lah. Tapi kalau belum sampai pada tahap bisa terhadap suatu bahasa, sudah tinggalkan, nanti ngulangnya dari nol. Oke.